Tolonglah padahal on buahnya lah Warga bantaran Sungai Kahayan Palangkaraya Sabtu pagi digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria tanpa identitas yang mengapung Melihat kondisi tubuhnya yang tidak ada tanda kekerasan, korban diduga tewas karena tenggelam Saat ditemukan, korban menggunakan baju dan celana pendek berwarna hitam dan kondisinya sudah membengkak serta mulai mengeluarkan aroma tidak sedap Petugas Inavis Polresta Palangkaraya dan Polsek Pahandut langsung mengevakuasi jasad tersebut ke Dermaga Flamboyan Bawah untuk dilakukan olah TKP dan memeriksa jasadnya Kanditreskrim Polsek Pahandut Palangkaraya Ibtu Yonika mengatakan jasad pertama kali ditemukan oleh warga setempat yang mengiranya sebuah boneka Ada saksi menemukan di sekitar bantaran Sungai Kahayan itu dilihatnya mengapung jadi dikira saksi awal adalah boneka karena itu saksi tersebut memberitahu warga dan selanjutnya menghubungi Polsek Pahandut dan tindakan Polsek Pahandut adalah mendatangi TKP dan selanjutnya mengevakuasi jenazah tersebut dan dibawa ke pemulasaran jenazah di Kamboja sementara pengamatan awal tidak ada tidak ada dan sementara dalam pengelang untuk pemastikan penyebab tewasnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Dr. Dori Silvanus Palangkaraya untuk divisum dari Kota Palangkaraya Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!